Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Atau disingkat, BKPSDM Kota Balikpapan merupakan unit kerja di pemerintah Kota Balikpapan yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Tugas dan fungsi BKPSDM Kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Menjelaskan, BKPSDM melaksanakan fungsi sebagai berikut 1. Penyelenggaraan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara 2. Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara 3. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 4. Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Informasi Data dan Dokumen Aparatur Sipil Negara 5. Pelaksanaan Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur Sipil Negara 6. Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara 7. Penyelenggaraan dan Pembinaan, Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8. Penentuan dan Pembinaan Pola Karir Aparatur Sipil Negara 9. Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BKPSDM Kota Balikpapan berkomitmen untuk mewujudkan misi Kota Balikpapan tahun 2021 hingga 2026 untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi Terima kasih telah menonton!